Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giyar. Di video kali ini gue mau ngebahas sebuah monitor gaming dengan layar 27 inch, curve, refresh rate 165Hz, support HDR juga, dan response time 1ms, yaitu Philips 272M8CZ. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih sama Philips Indonesia yang udah minjemin monitor ini buat keperluan review di channel Nanotech Indo. Tapi tenang aja, video review ini tentu aja pure dari pendapat gue pribadi. Pure sharing pengalaman gue selama gue pake monitor Philips ini, dan gak ada tuntutan dari pihak manapun. Gue juga mau bilang kalau Nanotech Indo ini merupakan channel yang ngebahas seputar tech, review, gadget, dan berbagai konten lain yang berkaitan sama teknologi. So kalau kalian tertarik, jangan ragu buat subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan kalau Nanotech Indo update video baru. Oke lanjut, Philips 272M8CZ. Philips 272M8CZ ini adalah sebuah monitor gaming yang kalau ngeliat dari desainnya, sebenernya gak keliatan banget kalau ini adalah monitor gaming. Justru keliatan kayak monitor biasa pada umumnya aja, mungkin keliatan kayak monitor produktivitas dengan desain curve, dan juga keliatan premium. Tapi kalau ngeliat dari spesifikasi yang ditawarin, jelas ini adalah sebuah monitor gaming. Di bagian tengah bawah monitor ini terdapat logo Philips, bezel bawahnya ini gue bisa bilang cukup lumayan gede, tapi gak terlalu masalah juga karena untuk bezel kanan kiri dan atasnya itu udah punya bezel yang tipis. Kalau sebutannya itu ya bezel-less. Walaupun masih ada monitor lain yang punya bezel lebih tipis dari ini, tapi bagi gue ini udah cukup. Geser dikit ke sebelah kanan, terdapat beberapa tombol buat ngatur-ngatur setting dari monitor ini. Terdapat juga satu buah lampu indikator berwarna putih ketika monitornya ini dalam kondisi nyala. Buat bodi sampingnya juga ini sih cukup tipis. Buat monitor berukuran 27 inch, kalau kita lihat dari samping kayak gini, monitornya ini bukan tipe yang tebel gimana gitu. Ini beneran tipis sih, cakep banget. Di bagian belakang, di bagian atasnya juga terdapat logo dari Philips, yang ketika dipegang itu berasa ada bagian-bagian yang menjorok ke dalam. Dan warnanya ini hitam, nyatu sama bodi bagian belakangnya ini. Untuk bagian belakang dari monitor ini juga punya aksen garis-garis yang ngebuat monitor ini kelihatan lebih premium lagi kalau bagi gue pribadi. Untuk urusan port, monitor ini punya 1x port power, 2x port HDMI 2.0, 1x display port 1.4, dan juga ada jack audio out buat nyolokin headset kalian ke monitor ini. Di atas port-portnya ini juga terdapat VESA mount berukuran 100x100mm buat kalian yang mungkin mau ganti stand dari monitornya ini. Pendapat gue pribadi sih, stand monitor bawaannya ini udah oke banget. Dari segi desain tipis, minimalis, jadinya gak terlalu makan banyak space di meja kerja. Cuma disini hal yang disayangkan menurut gue itu di bagian port-portnya ini masih yang model lurus ke belakang kayak gini, bukan yang model turun ke bawah. Jadi kita harus sediain space atau jarak di bagian belakangnya, gak bisa terlalu nempel-nempel ke tembok. Terus juga sayang banget buat stand monitor bawaannya ini belum ada lubang buat penempatan kabel, atau bisa dibilang juga buat kabel manajemennya. Selain dari itu sih, gue suka banget sama desain dari kaki-kaki atau stand bawaannya ini. Dari segi desain oke, dan build quality-nya juga udah cukup bagus lah. Di paket pembeliannya, kita bakalan dapet unit monitornya dengan posisi standnya itu udah pasang langsung. Jadi kita gak perlu masang-masang lagi, udah tinggal angkat aja dan taruh ke meja. Terus kita juga bakalan dapet sebuah adapter, yap adapternya ini di luar, sebuah kabel power, beberapa kitab-kitab buku manual standar, dan terakhir kita bakalan dapet sebuah kabel display port juga. Ngomongin spesifikasi, seperti yang udah gue mention dari awal, bahwa ini adalah sebuah monitor gaming dengan ukuran 27 inch. Kalau diukur dengan satuan cm itu sekitar 68,6 cm. Untuk panelnya ini dia VA dengan resolusi 1080p, dan refresh rate 165Hz. Gila gak tuh, gak tanggung-tanggung. Bukan 144Hz lagi, tapi ini 165Hz. Karena ini adalah sebuah monitor gaming, tentu aja response timenya udah sangat kecil, yaitu 1ms MPRT. Dengan layarnya yang curve, monitor ini tetap punya viewing angle yang cukup luas, yaitu di 178 derajat. Ini kali pertama gue juga nyobain monitor curve, dan gue dapetin experience yang cukup seru dan menyenangkan sama monitor ini. Untuk brightness, ada di angka 250 nits, ini udah cukup terang banget kalau bagi gue. Dan untuk color gamut, monitor ini punya NTSC 95% dan sRGB 115%. Philips 272 M8CZ ini juga udah support AMD FreeSync dan juga udah HDR ready. Speaking of HDR, pastiin kalian pake koneksi kabelnya itu di DisplayPort ya buat menikmati fitur HDR dari monitor ini. Buat nyobain fitur HDR dari monitor ini, jangan lupa buat setting HDR-nya dengan tombol OSD di bagian kanan bawah dari monitor ini. Buat caranya, buka menu, terus geser ke bawah ke bagian picture, lalu di bagian HDR set ke auto. Setelah itu, di Windows-nya juga tinggal search aja Windows HD Color Settings, terus klik, dan disana tinggal switch on di bagian Use HDR. Setelah itu, tampilan layar monitornya emang jadi agak pudar gitu warnanya, karena kan posisinya udah di mode HDR. Nah, tinggal cari aja di Youtube video-video yang mode HDR, nanti bakalan ada pilihan atau opsi buat HDR. Menurut gue pribadi yang baru pertama kali ngerasain nonton video HDR, ini bener-bener manjain mata banget sih. Bener-bener kualitas gambarnya jadi mantep banget, tajem, dan warnanya juga kayak natural banget gitu di mata. Warnanya jadi lebih luas. Bener-bener pengalaman baru bagi gue pribadi ngerasain visual HDR dengan monitor yang emang beneran mendukung HDR. Karena sebelumnya itu gue pake monitor dari AUC dengan refresh rate 75Hz, pas pindah ke 165Hz ini bener-bener kerasa banget bedanya. Pergerakan kursor mouse jadi lebih smooth, dan buka-buka aplikasi juga berasanya jadi lebih cepet aja gitu. Oh iya, buat dapetin 165Hz ini, kalian wajib banget pake kabel DisplayPort ya. Atau kalau nggak salah sih bisa juga pake kabel HDMI, tapi yang versi 2.0. Tolong koreksi di kolom komentar di bawah ya kalau misalnya salah. Tapi disini gue cobainnya itu pake DisplayPort. Terus buat ubah refresh rate-nya ini buat yang pake VGA Nvidia, caranya itu tinggal klik kanan, terus buka Nvidia Control Panel, ke bagian Change Resolution, terus geser ke bawah yang ada tulisan PC, pilih 1920x1080, dan ubah refresh rate di bagian kanan ke 165Hz. Terus tinggal di-apply aja. Karena Philips 272 M8CZ ini adalah sebuah monitor gaming, nggak afdol rasanya kalau nggak dipake buat main game. Selama gue main game pake monitor ini, gue bener-bener ngerasain sebuah experience yang baru, gaming di sebuah monitor dengan refresh rate 165Hz, dan juga curve kayak gini. Bener-bener kerasa smooth, dan layar curve-nya ini bikin pengalaman main game-nya itu lebih mantep lagi lah. Karena response time dari monitor ini juga 1ms doang, buat main game FPS itu enak banget lah pokoknya, kayak berasa cepet gitu gerak-gerakannya. Di tombol OSD paling kiri juga terdapat menu buat buka menu Smart Image Game, yang mana disitu kalian bisa milih beberapa profile atau mode dari game yang kalian mainin, kayak contohnya itu ada mode FPS, Racing, dan juga RTS. Selain buat nge-game, gue juga pake monitor ini buat ngedit video dan nggak ada kendala sama sekali, gue ngerasa cukup puas sama monitor ini, warna yang dihasilkan udah oke banget lah buat kebutuhan content creation. Di Philips Official Store di Tokopedia, monitor ini dibanderol dengan harga 3.705.000, itu harga diskon juga ya, normalnya itu di 3.9 juta. Sebuah harga yang nggak bisa dibilang murah, tapi dengan udah dapet curve display, refresh rate 165Hz, response time 1ms, dan udah HDR ready juga. Rasanya sih harga segitu worth it, worth it aja ya. Oke mungkin segitu dulu aja buat video kali ini, terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka, tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax